Hai guys, balik lagi sama Yee disini dan kali ini aku akan unboxing dan review satu barang lagi Ini adalah Yee Discovery Action Cam Sebelumnya aku udah punya Xiaomi Yee yang biasa Ini udah 4G, cuma dia di 20fps aja So, aku penasaran banget gimana performanya, gimana bentuknya Langsung aja aku akan unboxing dan quick review Oke guys, ini dia barangnya Yee Discovery Action Camera Ini aku akan unboxing Oke ini kartu garansinya Dan ini dia barangnya guys Wow, cakep ya Warnanya hitam doff gitu Langsung aja aku akan bongkar-bongkar ini Ini ada unitnya Terus kita lihat dulu isinya Ini ada Thank you for choosing Thank you for choosing Lovey e-technology Di sosmed ya Terus ini ada Keterangan kitab-kitab gitu lah Manual booknya Keterangan kitab-kitab Terus disini ada aksesoris pendukungnya Keterangan kitab-kitab Ini ada kabel Kabel chargingnya Micro USB standar Kabel chargingnya Micro USB standar Baterai nya 9000 mAh Oke Udah Agus Ini gak ada apa-apa lagi Disini ada tombol power Ada speaker Mic-nya disini LCD-nya Lumayan Cakep Ada tulisan Yee disini Kuality-nya sih Plastik Tapi Dia cukup solid Rapih gitu Buat digenggam juga Asik banget Ini Ringan Gak terlalu berat Jadi Gampang banget Buat dibawa kemana-mana Buat travelling Buat vlogging Oke Habis ini aku akan coba nyalain Dulu Dan Kita lakukan Quick test Lihat ini dia Logo Yee nya udah ada Wow Cakep ya Lumayan oke Ada settingnya Jadi resolusinya pun Bisa diganti Bisa pake 16MP Ini Apa ya Megapixel kayaknya Atau 8MP Trus Shutter-nya bisa diatur Metering Mode ISO Dan sebagainya Disini ada Settingan Macem-macem Wifi SD Card Oke guys Aku akan coba Settingan default dulu Ini Aku akan coba Untuk foto Oh iya Ternyata bisa di slide Seperti ini Oh iya Ternyata bisa di slide Seperti ini Oh iya Ternyata bisa di slide Seperti ini Saya akan coba mode videonya Ini di 4K 20fps Kita lihat Ternyata bisa di slide Ternyata bisa di slide Ternyata bisa di slide Bisa Ternyata bisa di slide Ternyata bisa di slide So guys, itu tadi hasil unboxing dan review Yee Discovery Action Camera ini Menurut aku kamera yang oke banget Asik banget, dia keren Bentuknya rapi Solid, ada LCD-nya Udah 4K meskipun cuma 20 fps Menunya oke, gampang banget juga Gampang banget dibelajari Kalau kisaran harganya mungkin sekarang Di bawah 1 juta yaudah So sekian dulu Yee Reviews kali ini Kalau kalian ada komen, silahkan komen di bawah Stay cool and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax